Para arkeolog di Eropa mungkin baru saja menemukan bukti dari proses mumifikasi tertua di dunia. Tulang belulang manusia yang diperkirakan berusia 8.000 tahun ini ditemukan di situs Sadovalli, Portugal, dan hasil studinya telah diterbitkan di European Journal of Arkeology. Ini adalah bukti pertama proses mumifikasi di masa Mesolitik di Eropa, dan mungkin yang tertua di dunia dilaporkan oleh Science Alert. Sebelumnya, bukti mumifikasi paling tua berusia sekitar 7.000 tahun, merujuk pada penemuan mumi Cinchoro di Padanggurun Atakama, Chile. Usia mumi itu bahkan masih lebih tua dibandingkan mumi di Mesir, yang mumifikasi pertamanya tercatat berusia 5.600 tahun. Menurut para peneliti dari Uppsala University dan Lineus University di Sweden dan University of Lisbon, proses mumifikasi jenazah di era prasejarah memang biasa dilakukan, tapi buktinya sulit untuk dideteksi. Terutama sulit untuk mendeteksi tubuh yang dibungifikasi ketika jaringan lunak tidak lagi terlihat. Sementara sisa tubuh manusia dari 13 individu yang ditemukan di Sadovalli di tahun 1960-an, memiliki jaringan lunak yang sangat sedikit. Sebagai bagian dari studi terbaru ini, peneliti juga menggunakan foto-foto kerangkah dari arkeolog Portugal, Manuel Varinado Santos, untuk mempelajari ulang ritual pemakaman yang berlangsung 8.000 tahun yang lalu. Para peneliti menggabungkan pendekatan Archeo Thanatology dengan eksperimen dekomposisi manusia. Archeo Thanatology sendiri adalah pendekatan yang digunakan oleh para arkeolog untuk mendokumentasikan dan menganalisis sisa-sisa manusia di situs arkeologi yang menggabungkan pengamatan distribusi spasial tulang di kuburan dengan pengetahuan tentang bagaimana tubuh manusia membusuk setelah kematian. Para arkeolog kemudian dapat merekonstruksi bagaimana mayat ditangani setelah kematian dan dimakamkan. Sementara eksperimen dekomposisi manusia dilakukan oleh Fasilitas Penelitian Antropologi Forensik di Texas State University yang juga membantu tim merekonstruksi tubuh dalam posisi ketika mereka dikuburkan. Berdasarkan hasil eksperimen, tanda yang dapat diamati untuk mumi dapat diusulkan yang menggabungkan beberapa pengamatan, yaitu hiperfleksi anggota badan, tidak adanya disartikulasi di bagian penting dari kerangka, dan pengisian sedimen yang cepat di sekitar tulang, melansir dari Science Daily. Ini semua jelas ada di setidaknya satu situs makam dalam penelitian ini. Analisis menunjukkan bahwa beberapa mayat dikubur dalam posisi sangat tertekuk dengan kaki yang menekuk di lutut dan diletakkan di depan dada. Kesimpulannya, ini menunjukkan mumifikasi yang disengaja mungkin telah tersebar luas secara global daripada yang kita pahami sebelumnya, dan bahwa temuan mereka harus menginformasikan bagaimana penggalian arkeologi dilakukan di masa depan. Arkeolog Peru menemukan enam mumi anak di situs arkeologi Kaha Markuila yang terletak sekitar 24 km di Timur Lima. Para arkeolog percaya bahwa mumi-mumi itu telah dikorbankan untuk menemani seorang bangsawan yang sudah meninggal ke Alambaka. Rangka kecil terbungkus erat dengan kain, ditemukan di kuburan seorang pria bangsawan, mungkin seorang tokoh politik. Anak-anak itu bisa menjadi kerabat dekat dan ditempatkan di berbagai bagian pintu masuk makam mumi bangsawan. Satu di atas yang lain, kata arkeolog Peter Van Dahlen kepada AFP. Anak-anak, menurut hipotesis kerja kami, akan dikorbankan untuk menemani mumi ke dunia bawah, kata Van Dahlen. Van Dahlen mengatakan mumi itu berusia sekitar 1000 hingga 1200 tahun. Kaha Markuila sendiri adalah kota yang dibangun dari lumpur pada sekitar 200 sebelum masehi, pada periode pra-inkah, dan diduduki hingga sekitar tahun 1500. Kota ini menjadi rumah bagi 10.000 hingga 20.000 orang. Mumi-mumi itu ditemukan dengan benda-benda, termasuk pot keramik, labu hias, perlengkapan rajut, dan beberapa sisa tumbuhan lainnya. Di dekatnya, tim juga menemukan tulang tujuh orang dewasa yang belum dimumikan, serta sisa-sisa hewan mirip lama.